Halo semuanya, senang sekali dapat bertemu dengan sahabat Unik Enseru. Pada kali ini, Unik Enseru akan berbagi informasi. Tentu saja informasi ini bermanfaat bagi Anda. Bagi sebagian besar orang, rambut memiliki peran penting dalam penampilan sehari-hari. Bahkan, tidak jarang orang mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan gaya rambut yang didamkan. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh salon atau tukang pangkas rambut dalam menarik pelanggan. Tapi, tahukah kalian ada beberapa cara unik dan ekstrim yang dilakukan salon dalam menarik pelanggan? Nah, berikut ini 5 cara unik dalam memotong rambut. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe. Agar kalian bisa mendapatkan informasi unik dari channel ini. Pedang Katana Memotong rambut dengan gunting atau mesin cukur itu pastinya sudah biasa. Namun, ada salon yang menawarkan potong rambut dengan pedang Katana. Ya, dia adalah Nguyen Wang Kung, yang berasal dari Vietnam. Percaya atau tidak, pria ini benar-benar memotong rambut pelangganya dengan pedang Katana. Dan hebatnya lagi, hasil pemotongan rambut menggunakan pedang ini sangat baik. Sama halnya ketika memotong rambut dengan menggunakan gunting biasa. Kung sekarang mampu menciptakan gaya rambut yang indah dalam beberapa menit. Nah, bagi kalian yang ingin memangkas rambut dengan cara ini, bisa mendatangi salon Kung. Gunting Panas Apa jadinya jika pangkas rambut menggunakan gunting panas? Tapi itu dilakukan oleh Wang, seorang pria yang berumur 72 tahun di negara China. Dia menggunakan gunting panas dalam menggunting rambut pelanggannya. Cara ini telah digunakan Wang lebih dari 30 tahun. Menurut para pelanggannya, teknik ini untuk mempertahankan bentuk rambutnya dalam jangka waktu yang lama, tanpa harus menggunakan bahan kimia. Namun, kelemahan dari teknik ini adalah membuat rambut kita menjadi bau. Menutup Mata Memotong rambut dengan mata yang terbuka pastinya sudah biasa, kan? Namun ada cara unik yang satu ini dalam memotong rambut, yaitu dengan cara menutup mata. Bagaimana menurut kamu jika kamu datang ke suatu salon dan ketemu dengan tukang pangkas rambut yang matanya tertutup kain? Bisa-bisa nggak jadi pangkas rambutnya. Ternyata, salon ini benar-benar ada. Kalau banyak gerak saat proses pemotongan rambut, bisa-bisa tukang pangkas rambut bisa salah dalam memotong rambut kamu. Sahabat semuanya berani coba nggak? Menggunakan Api Memotong rambut menggunakan api ini sudah sangat terkenal, dan banyak dilakukan salon-salon di luar negeri. Tapi bagi Anda sebagai seorang pelanggan, tentu cara ini sangat mengerikan sekali. Datangnya untuk potong rambut, malah kepala ikut terbakar ya. Tapi, potong rambut menggunakan api ini sudah sangat profesional. Bagi Anda yang belum profesional menggunakan cara ini, disarankan untuk tidak melakukannya ya. Cara yang tidak lazim ini ternyata banyak menarik pelanggan untuk mencobanya. Bagi kamu yang suka tantangan dengan cara ini, ini bisa menjadi referensi untuk kamu. Palu dan kapa Kapak yang digunakan orang untuk memotong kayu ini, ternyata digunakan juga dalam memotong rambut. Apa jadinya jika memotong rambut menggunakan kapak? Tapi, cara ini benar-benar ada ya. Jika kamu banyak bergerak, maka ini bisa saja melukai kamu. Tapi, salon ini sudah profesional ya dalam memotong rambut menggunakan kapak. Ternyata hasilnya sama dengan menggunakan mesin dan juga gunting ya. Itulah 5 cara unik dalam memotong rambut. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar informasi ini bermanfaat bagi yang lain.